mau apa ini? ya jelas lah hari yang mendatangi kamu itu untuk pembuktikan pembuktikan? temukan apa yang ini? ada yang bongong, pinggirnya bongong alas ada yang berjalan malah aku di lalas untung aku tidak berbekal ilmu sabar kangen di tante! aku teman ini apa-apa? gak usah dipantuin, gak usah ya iya, kena santet hahaha ah sakpit peduk dibayaran, sakpit siw sakpit ini aslin moment, buajar ii maus sandet keluar nanti wahabi ini kekenatan saya wahabi aduh Mas Bizar, tolong Mas Bizar anu kena santet anjay tadi kan aku gak berbaca ini putang santet Aduh sakti dukun bayaran santai 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 Kena santai Anjay Aduh mac bejar tolong mac bejar Kena santai immediately ayo Den Ly破 gampol DIN DIN tuh ya becah lagi ngompol ya gue lah ngompol gue masa lo ya ya gila nih masalah DIN ngompol wuuu ngompol gue cahe wuuu ngonongin gas gue cahe ngompol ya masalah bes 002 ngompol ngomong aja deh bedi masalah gue ngompol masak hei apa kamu? kamu sudah bersulap? kamu sudah bersulap? karena samsuddin pakai ilmu saya untuk menipu masyarakat beda beda apa? yang dipakainya itu bersulap? untuk pengobatan-pengobatannya? itu menurut kamu? terus sampai siapa? santrinya? aku santrinya sudah berapa lama bersama samsuddin? apa yang ngurusin aku bareng? aku tidak tahu kamu selama ini kalau kamu bersulap apa yang ngurusin samsuddin itu? bukan samsuddin yang pakai ilmu saya untuk membodohi masyarakat saya ingin saja misalnya aku seorang perokok sampai tidak bagaimana rasanya kalau kamu bisa merasakan rokok kalau kamu bukan perokok? ya kalau memang benar sakti jangan pakai trik-trik lah mengobatinnya triknya apa? dimana terletak seperti itu? katanya tarikan benda pusaka benda goib itu yang dipakai trik saya trik sulap saya tidak suka tidak suka apa? ilmu saya itu untuk membohongi masyarakat kalau dipakai untuk menghibur ya tidak apa-apa saya setuju saya mendukungnya kalau untuk membohong menipu saya marah lah jelas nih orang ini bagian ini bagian ini bidangnya tidak sama kalau medis dan mati pengobatan dan sebagainya ini tidak akan dipakai menaruh trik pengantara jangan menyentuh saya jangan menyentuh saya aku budak kan dari penggara kena itu tidak usah main fisik ya kalau memang benar penipu jujur saja kamu santrinya kan? saya ini kapan kamu tak bukti kamu bisa membuktikan bahwa itu trik? tidak bisa trik itu semua trik yang katanya tukang memberantas dukun itu kan trik dukun bayarannya masyarakat bodoh yang mau dibayar sama sang surin untuk menipu masyarakat lagi iya kan? awamnya jangan cemari samsudin ya gimana? bapak ijar? iya benar menurut kamu gimana? ya seperti itu yang sama yang disediakan sama pesulap ini samsudin itu menurut kamu pesulap? trik? ya settingan? iya samsudin ya settingan lah settingan itu kalau ilmu saya itu untuk menghibur masyarakat bukan untuk membodohi kamu ngomong harus ada buktinya ya itu dengan media-media yang bawa sang surin tapi buktinya banyak tamu yang datang tidak mandi tidak mungkin tamu itu mau orang meneh datang nanti tidak bisa karena mereka bisa ditipu buktinya tamu ini berganti ribuan orang silahkan dia tidak tahu dengan trik-tri silahkan itu medianya itu yang dibawanya sama santrinya juga jadi intinya itu sekoling kamu tahu sendiri? iya tahu lah iya tahu iya tahu kayak gitu kamu itu dijelaskan malah nggak iya aku harus meremut aku tahu kamu nggak tahu saya? nggak tahu emang kenapa? nggak suka? saya ini menjelaskan kebenaran ya kamu jangan begitu ya kebenaran apa itu? kebenaran kamu mau disubstituin trik? trik? iya lah itu kerja kamu sulap memang saya percaya bukan bohong banyak nipu iya kan? kenapa? berkedok agama berkedok agama berkedok agama sembarang bahwa musrik syirik karena muda itu ya ya memang samsuddin itu musrik syirik bener bid'ah itu dengan selawatnya itu berkedok agama untuk membohong kamu harus bisa membuktikan jangan ngomong itu saya mau buktikan tidak 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 menurut samsuddin tidak menurut samsuddin itu benar kamu harus bisa membuktikan ya? iya kamu juga ya? membuktikan apas nanti kamu tidak bisa membuktikan apas berhadapan dengan saya Mbak Jan tahu kamu? bahwa samsuddin itu tukang nipu iya tukang settingan itu menurut kamu? iya tapi menurut orang lain? berkedok agama yang tugasnya untuk menipu masyarakat iya memang pantas berkedok agama ha? Gus yang tahu tentang artinya sejarah-sejarah kamu memang pesulap itu selalu melukai gus samsuddin kamu itu kenapa? he? he? saya tidak terima kamu melukai samsuddin kamu juga? tidak terimanya dari mana? katanya trik katanya sulap emangnya kecepatan tangan gue itu tidak bisa dijelaskan samsuddin itu serba bisa iya jadi ya itu orang yang sangat bodoh kamu bilang santrinya yang nyak yang itu yang itu nyentuh itu yang naruh dan sebagainya kamu tahu sendiri kamu kamu tahu sendiri kamu he? kalem-kalem jangan main fisik kayak gitu saya kok diajarin main-main fisik sama samsuddin saya karakternya begini baca itu begini katanya samsuddin sakti kamu mau main fisik? kamu tidak dapat bisa bicara kok sakti dari settingannya iya kayak gitu gue mau naruh ini apa? kamu itu saya saya itu loh saya cari tahu supaya kamu lebih paham samsuddin karena samsuddin itu melakukan itu bukan trik dukun itu kamu tidak bohong nipu iya apa kamu bilang? dukun itu kalau tidak bohong cabul kamu bilang? jangan main fisik jangan nyentuh saya marah ya marah kamu kayaknya yang agak agak ngeyel kamu ya kenapa? urusan saya ha? ini 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 itu kalau tidak cabul nipu kayak itu ya tidak bukti tidak bukti kamu tidak percaya goib trik dan sebagainya baca yang katanya goib tidak ada yang katanya goib tidak ada itu hanya pikiran halusinasi kayaknya lorong ngengkel jangan tambah ini kamu kalau belum paham tentang wahabi kamu jangan jadi wahabi kamu kamu menuduh seseorang dengan kesirikan kemusirikan kamu ya memang sebab itu sirik pidah itu pidah sirik pidah sirik menurut kamu kamu tidak tahu kamu tidak akan tahu kamu tidak akan tahu kamu tidak akan tahu tahunya hanya untuk emosi ya kan tidak tahu apa-apa aku merasa benar mas tidak tahu kamu ilmu saya trik saya tahu aku tahu kecepatan tangan tidak akan kecepatan tangan tidak akan kecepatan tangan karena itu ulang tahun ulang tahun diundang pesulap soalnya apa terhibur itu kamu mengerti kamu tidak iya yang sudah itu pakenya untuk membohong bukan menghibur warga iya kan sekarang buktikan siapa yang dibohongi tunjukkan ke saya banyak banyak dan banyak banyak orang yang suruh sini jangan membohong tidak ada bukti tidak boleh seperti itu kamu itu ngomong kalau ke sini semua mau bayar berapa emang ya saya tidak tahu tidak ada bukti kalau benar-benar salah saya tidak tahu tidak ada bukti ini saya masih sabar ya kamu kayaknya dari dua orang ini kamu ya yang bikin Gus Samsuddin marah pesulap ini kenapa emang karena kamu selalu memang jalurnya itu sesat kamu selalu menuduh karena ya memang kan menuduh tapi tidak sebenarnya kenyataannya itu Samsuddin itu yang diomongkan sama pesulap ini memang benar Samsuddin itu saya tahu kamu orang kalau tidak senang gerak apapun salah Samsuddin kebenaran kamu salahkan Samsuddin begini kamu katakan sirik-sirik orang salah itu tidak senang itu bisa saja memang seperti itu murid Samsuddin itu kebanyakan drama seperti itu sama seperti Samsuddinnya karena seperti gurunya drama terus untung aku untung aku sedikit sabar ilmu sabar dari Samsuddin ganteng-ganteng orang ini aku saya belajar sabar ini gurung-ruh aku sabar settingannya ya kan ya mas Peijar iya orang salah itu tetap salah iya tidak mau dari membongkar kesalahan iya bisa selalu benar saja permasalahan ini sulat itu tidak mungkin percara gaib yang anehnya itu mas Peijar berkedok agama tapi yang dipakai itu untuk membohong untuk menipu masyarakat kayak gitu kan benar gak mas ya itu kan kiai gus gus itu orang sakti terus tapi yang dipakai untuk pengobatan-pengobatannya itu trik saya kayak gitu sampai aku ada kelapa kambing pengobatan ada ada ya ada ya udah tahu ada warga ya ada masyarakat yang butuh benar-benar pertolongan iya bukanya ditolongin malah di bodoh-bodohi rukyah ini harus pembersihan ini harus ditarik dulu tapi yang dipakainya itu kan trik saya trik sulat makanya gitu rukyah rukyah itu apa dengan sholawat itu apa itu samsuddin berarti menurut kamu-kamu ini samsuddin itu adalah trik pembohong pembohong begitu pembohong oh untung tidak sabar ya Allah tidak sabar ternyata ini tidak ternyata aku kalau ngomong aku bukan ternyata emang pembohong mas kalau samsuddin aku ngapusin wong wong yang ditunjuk jadi wong ini rukyah aja alamku akhirnya wong joboh tergiring apa ini bahwa ngeting samsuddin terus paham kamu kamu kejelasannya mas bukannya bukannya aku samsuddin nggak tapi kebenaran sih yang tak bila paham kamu karena kamu itu muridnya pasti membela lah ya pasti membela dulu musuhnya saya dibayar saya tidak dibayar tapi saya menemukan kebenaran di dalam samsuddin paham kamu untuk mencegah orang yang mengganggu si samsuddin iya kayak gitu samsuddin itu banyak drama pasti muridnya juga banyak drama kayak gitu tidak sampai jauh lah iya oke oke kalau ngomong bahkan tak temukan samsuddin soalnya aku tidak mengatasi lorengkel namanya bus itu kan sak kamu menuduh orang harus bisa membuktikan hei pesulat ya emang kenyataan ya kan emang kenyataan ya kan aku bisa membuktikan assalamualaikum assalamualaikum eh belum assalamualaikum 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 sehat 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 kandis sehat sehat ya ya yang tidak percaya yang nuduh siapa samsuddin itu jari trik kamu masih ajar tidak ada kesabaranmu kesaktiamu kesabaranmu adalah kesaktiamu santai kamu nuduhnya tidak ada bukti heran aku apa cara menjelaskan semua ini siapa ini nuduhmu siapa ini nuduh trik siapa ini nuduh trik ilmu samsuddin ini ilmu kabel menghibur masyarakat sejualnya samsuddin ini membodohi masyarakat yang katanya dukun santai dukun santai itu tidak ada berarti kamu tidak percaya sama saya jangan main tangan aku tidak tidak terlantai tidak terlantai aku tidak terlantai jajal aku ya kok diajarin main tangan aku tidak terima kok diajarin main tangan sih karena orang sakti itu tidak akan main tangan kamu menyempelakan aku juga kamu menyempelakan kesaktianku ya tidak ada sejarahnya orang sakti itu main pisi tidak ada tidak ada mau apa mau apa ini ya jelas lah kami mendatangi kamu itu untuk membuktikan oh pembuktian nah iya ketemu kamu ini di sini di sini di pinggir ini di sini di sini malah aku di sini untung aku tidak berbekal ilmu sabar dia itu berjasa kepada tamu-tamu banyak sekali dia itu berjasa kepada tamu-tamu banyak sekali dia itu terlantai tidak mungkin tamu itu terlantai mas paham kamu? paham 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 tapi ya sabar menurut dia itu benar keyakinannya yang itu ada wahab padahal tidak bisa dipilih nggak perasaanku sudah berkali-kali mencerut ya sudah berkali-kali jatuh sekali-kali sudah muntah darah masih masih seperti itu ini aja itu settingan kamu kan diracun ya seperti itu kan eh bang yang diracun itu apa jendangan itu kalau merasa diracun itu dari mana coba jendangan di sini aja hanya ada minum seperti ini aja jendangan datang ke sini tidak bawa apa-apa kok merasa dirinya jendangan itu diracun ini direkap tadi iya sabar siap mau mau mancrat lagi mancrat ke apa ini bilangnya aja nggak takut tapi ada yang gemetaran loh sebenarnya siapa coba yang gemetar nggak ada saya jauh-jauh ke sini hanya untuk gemetar benar nggak ada hanya pengen dianggap benar sampai melawan hati nuraninya sendiri ini sebenarnya ada yang hatinya gemetaran sebenarnya nggak ada takut-takutnya kalau saya bertemu dengan Samsuri itu nggak ada bukan sama saya karena ini saya sudah nyiapkan dua dukun saya malam ini ditantang dua dukun iya dukun bayaran setiap settingan kamu kuping dulu panas ini tepar banget jarno-jarno ya kan hanya karena pengen dianggap benar dia rela melawan hati nurannya sendiri jadi ini ya seperti kisahnya Abu Lahab ya sudah sudah benar-benar melihat kebenaran baginya Rasulullah tapi karena pengen dipandang orang dan plus timbul hawa nafsu akhirnya melawan hati nuraninya akhirnya juga celaka-celaka sendiri gitu tapi ya biarkan saja nanti pada akhirnya menyesal sendiri ya semoga saja nggak sampai mati gitu loh ya takut saya kalau melawan hati nuraninya nggak bakalan mati kemarin perasaan ada yang muntah darah deh mungkin itu settingan yang nggak tahu saya bah cipangga betul ngerosok bahkan ini juga sama loh semen nemuin saya kayak gini ya itu juga sama banyak orang juga yang beranggapan bahwa semen itu juga settingan jadi semen nuduh saya settingan saya juga dituduh settingan dan pada akhirnya pun semuanya dianggap settingan siapa yang ngomong settingan ya akhirnya juga begitu karena semen nganggap saya settingan semen pun juga dianggap orang settingan jadi ya nggak ada bedanya gitu aja saya mau ngomong bahwa settingan itu bukan saya bukan kita-kita tapi kamu kamu sampai ini apa yang settingan ya wis lah yang jelas gini wis yang ngomong settingan siapa suruh ke sini yang ngomong kayak gitu ya wis nggak masalah kalau itu kalau saya sendiri aja sampai nanggap settingan saya nggak masalah kok kamu mau saya dibayar untuk membohongi masyarakat ya kan saya kesini tugasnya untuk membohongi masyarakat biar tidak dibodohi-bodohi sama kamu yang dimaksud dengan settingan itu bukan membohongi masyarakat settingan itu sesuatu hal yang disetting direncanakan seperti itu namanya juga itu tapi kan masyarakat itu percaya anggapnya itu percaya tapi itu kan nggak settingan kamu bohongan jadi gitu kan antara apa ya bohongan dengan penipuan itu beda loh bohongan itu hiburan ya tapi kalau penipuan itu menipu itu beda berarti pengobatan selama ini bohongan hiburan nggak gini loh maksud saya gini loh ya zaman kan anak-anak muda ya kan yang nggak percaya dengan hal-hal yang kayak beginilah karena panjerengan memang ya belum mendalami belum merasakan garam manisnya kehidupan sehingga ya murah-murah sampe masih 20-an masih belasan lah ya masih puluhan lah kayak gitu jadi sampe belum percaya itu ya nggak masalah jiwa-jiwa muda itu penasaran nggak masalah tapi intinya gini loh sampe itu nganggap saya settingan sampe datangin saya pun juga dianggap settingan jadi jadi ya apa ya impas sebenernya sih nggak jadi masalah coba sampe kalau nggak percaya lihat channel youtube Mbah Din sampe lihat komen-komennya itu banyak juga yang bilang kalau jenengan itu ya nemuin saya itu ya settingan settingan bisa satu hal sampe itu memang sengaja pengen masuk youtube saya atau settingan yang kedua memang sampe itu sudah percaya tapi pura-pura nggak percaya dan settingan yang ketiga juga sampe itu itu juga sama kayak duku santet yang saya bayar kayak gitu enggak banget gua untuk membawa masyarakat dibayar sama samsudin ya masalah kamu mau dibayar nggak dibayar saya nggak saya nggak berbicara itu sih yang saya maksud di sini sampe itu ketika nuduh orang ya sama sampe pun juga dituduh orang gitu loh jadi ketika sampe itu bersikap apa berbuat apa ya itu juga nanti yang bakal kamu dapatkan mending kayak saya ya kalau saya ini loh saya loh dianggap kamu settingan saya nggak masalah kamu pun juga dianggap settingan orang ya kamu pun sebenarnya juga nggak masalah gitu loh ini nggak usah mempermasalahkan sesuatu hal yang nggak perlu dipermasalahkan seperti itu ya jiwa-jiwa muda lah anak-anak muda lah nggak masalah gimana mas pejar sesat sesat sesatnya dimana ya ini sih seperti kayak kamu di sini malem-malem loh dong dia sendiri juga di sini kok sama toh kan saya nyamperin kamu tapi intinya kan sama-sama di sini umatannya melotot ya santai santai slow anak muda santai saya juga pernah muda gitu loh guys saya juga pernah muda ketemu mas samsudin ini mas pejar sering di beramain ya kan oh iya guys kata orang coba kamera mendekat ke sini guys coba kamera mendekat ke sini kata orang saya mirip aliandu loh guys serius mungkin karena mungkin sekarang gondrong ya kalau saya potong rambut pendek gitu ya tapi nanti bulan suruh ya pendek terus brewoknya saya potong ya jenggo dipotong coba mirip aliandu loh saya katanya serius loh enggak maksudnya gini loh aliandu sejak kapan nih bu eh gini loh maksudnya daripada kita itu ngomong ngomong setang setting yoh daripada kita itu debat terus omongannya panas lebih baik ngomong itu yang enak gitu loh coba dilihat saya dari samping dari samping katanya saya mirip aliandu loh guys kok serius ahli nipu ahli nipu ahli nipu ahli nipu kang sang sudin saya tuh jujur gini ya kang ya saya tuh senang kalau dihina orang karena dihina orang itu ada tiga barokahnya kata bahaya isa yang pertama ketika kita dihina orang pahala orang yang menghina itu untuk yang dihina dan dosa orang yang dihina itu untuk yang menghina itu yang pertama yang kedua ketika seseorang dihina dia bisa merasakan betapa sakitnya dihina sehingga dia tidak akan pernah menghina orang lain yang ketiga yang ketiga tinggalin dulu yang ketiga itu ketika seseorang itu dihina itu akan dinaikan derajatnya kenapa? karena seperti pepohonan yang dikasih kotoran jadi gak ada jeleknya bahkan saya gak bakalan menghina kalau jalur samping itu benar gitu saya juga tahu mas iya makanya itu saya itu merasa diri saya itu yang paling bodoh yang paling hina saya itu orang yang gak bisa apa-apa sebab itu saya ya gak akan menghina orang lain orang jalurnya juga sesat wajar aja dihina mas iya kalau saya sesat tolong diarahkan gitu aja simpel iya kan tolong diarahkan jujur aja ngaku aja kalau saya itu pembohong tukang nipu tukang settingan tukang kan simpel hei sulap apa? kamu tidak bosan-bosannya mengejek samsudin kamu punya tujuan apa? saya juga heran setiap kata kamu ajak setiap kata ajak mas pembenaran masyarakat gak dibodoh-bodohi mas paham gak? saya omong keliru paham gak? sebenarnya tidak harus dibenarkan mbak kalau gak diginiin nanti terus-terusan ngebohong masyarakat gitu nipu gitu yang jelas mereka tidak punya bukti mbak jadi kita santai aja mereka itu hanya omong doang omong kosong doang jadi santai aja yaudah ya buktinya mereka mengatakan mengatakan apa yang dikatakan mereka tapi mereka tidak bisa membuktikan ya kita santai aja mbak iya murid samsudinya juga pinter drama ya kayak gitu kan udah aku kebanyakan drama temen mbak mbak jenny sabar tapi yang ini gak sabar iya 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 kita ingin dikut aja yuk santai yuk dibuktikan ini santai mbak ayo mbak ayo mbak ayo mbak ayo mbak ayo mbak tapi yang dipakainya itu membohong tapi dibuktikan ada yang mutah darah sih gak percaya pakenya trik sulap itu heran lah kamu hari ini emang apa sih aku kaki kebeceran kebeceran udah kayak bisa kalau pesulap fokuskan dengan pesulap gak bisa ngurusin uang kan ibu udah ngerasai pimpin jangan yang dipakainya trik tau kamu akhirnya semua orang tergiring oleh opini paham kamu gak paham saya trik itu semuanya ngomong-ngomong ini sangat terus buktik nipuan aja gitu iya cek roh rasanya bohong kalau awis simple sih kalau gak mau diperpanjang judulannya gitu ya bilang ke masyarakat bahwa saya itu selama ini nipu settingan kira-kira wahabi padahal mau sirik-sirik untuk tetap memang kita harus buktik pengobatan sirik yang musrik itu apa ya kalau pengobatan itu 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 yang dibawa media-media yang sama samsuddin itu nangalas bunyi jarimu sirik-musrik itu menyatukan alam paham kamu gak memang mas ya kan namanya juga media-media apa ya itu gak ada sejarahnya orang sakti berkenalkan agama pintar tahu segalanya hadis tahu agama tapi yang dipakainya itu membokong mas jadi kayak gitu gak ada sejarahnya tapi kan kamu tidak bisa membuktikan siapa yang dibohongin ayo tunjukkan disini siapa namanya orangnya gitu loh ini lagi dibuktikan kan dimana-mana itu gak ada dukung santet itu yang mau beraninya kamu keluar-keluar aja kok tuh ada bekas apa itu ngomong lagi iya udah ngomong iya udah ngomong ngomong lah baik-baik gak usah kayak gini gak copet apa lu kamu sudah membuktikan muntah darah kok enggak takut heran sama kamu itu saya kurang percaya kamu kita ini datang di sini mas pejar untuk menjalurkan yang baik ya kan satu aliran ya sama berdua itu ya namanya orang yang suka apapun yang ditinggalkan lagi tetap salah Allah Akbar Astaghfirullah daun-daun seperti kayak gitu namanya hutan luas mas langsung ketemu ya bukan hutan namanya sama itu orang lain ya mas bejar ya gimana ya dukunnya ya udah dukunnya nggak ada aduh capek-capek bayar dukunnya nggak ke sini ya din ya bukan gitu kita kan lagi nyari gitu loh itu suruh santri yang itu suruh nyari Allahumma sallallahu muhammad nah mas pejar sia-sia mas pejar dukunnya nggak ada dukun settingan ya enggak datang kamu jangan bikin saya panas loh ya kabar kamu jangan bikin saya panas loh santai 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 aku dituduh dukun bayar dukun settingan loh anu kandisya apa nggak semerempat loh dimana-mana itu orang salah itu pasti marah pasti emosi ya kan kayak gitu berarti sampai ini salah aku bilang benerku kok emang salah kalau emosi kalau bener itu nggak bakalan emosi mas kayak gitu ya kan orang yang tahu nggak salah itu diem aja ngomong nggak usah dorong-dorong main tangan main Allah akbar aku lihat kerumungin ini kan kan nggak nggak bertolak belakang arah hati nuran itu enggak lho siapa anak jari tapi ini heran ambil samsudnya lu apa nggak sabar ya kan enak orang lainnya keren enak orang lainnya juga mali ya bakal nggak bakalan ngaku tuh hidupan tuh gitu depan itu lho tuh itu apa gitu settingan mohon maju silakan ayo maju pengen roh aku gak usah dipantuin aku melihat muka kamu apa ini dukun petaknya gini saya ini dukun dorong-dorong saya dukun bayaran sakpi sakpi ini ilmu santet keluar nanti wahabi ini kekenatan saya wahabi tolong mas pejar anjaj jangan meracahin dukun santet dukun santet bayaran belum mampus juga ya eh ma 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 mending pulang gak usah dipulang aku masih inget muka kamu gak usah pegang saya ya mas ini santet kamu wah anjaj waduh sakpi dukun bayaran bener kalau pengen aku santet ini dukun dukun bayaran kamu santet-santet kita bikin aja mbak sekarang ini menunjak sama kita eo aduh aduh bah aduh hehehe hehehe hebat juga kamu anjaj kamu masih bayi ilmu san masih merenya kecil-kecil ilmunya tinggi juga kamu kamu masih bayi jangan untuk penantang saya iya hai habis mas bejar serang mas bejar saya udah ngekuat nih jangan santet ini silahkan kalau kamu berani serang aku kalau satu-satu apelom berdua ayo kamu udah tau mas ini tuh dukun bayarannya siapa yang bayar aku siapa yang bayar kami kami gak ada yang bayar gak ada samsudin bayar aku kalau kamu mau dibayar jangan gak usah noer gak usah gak usah megang mas tapi gak usah main fisik hehehehehe dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu mas kami juga musuhnya samsudin kalau orang yang paling bodoh-bodohnya itu dibayar untuk membohongi masyarakat siapa yang bayar ngomong-ngomong kenyataan ya kan justru kamu yang dibayarnya samsudin kita kesini berdua weh ngapain saya mau dibayar untuk membohongi masyarakat apalagi saya nih saat tinggalnya dihutang dihutan terus siapa yang bayar aku gak ada yang bayar orang yang paling bodoh-bodohnya itu orang yang mau dibayar untuk membohongi masyarakat tidak saya itu menyatet orang ngapain samplin yang bayar saya kamu takut takut sama biar dia mati siapa siap 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 jangan banyak ngomong kalian hei mau ngomong apa kamu ngapain up kalem dulu santai dulu santai-santai bisik-bisik aja lo bisik-bisik apa kamu ha mau ngelawan kami kamu gak bakalan mampu hei kamu gak bakalan mampu ngelawan kami udah bah kita santai aja bareng-bareng yuk ayo santai 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 padahal aduh aduh kena santet anjay tapi bong hahaha 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 tetap pas bejar tolong musbijar kena santet main main sama saya aduh hop apa 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 ya pak hahaha ayo mau ke saya tersayang ya hahaha Den 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 ngampal Den ah lah Den tuh ya bucah ini ngampal lu gua ngampal lu masak lah ya ya gila ini masak lah Den ngampal hahaha wuuu ngampal bucahnya wuuu ngonongin gas muda ya waaah ngampal lah hahaha masak lah harus ngampal ngomong aja udah ngompal masak lah ngompal lho masak salah bawa orang harus segitu udah ngompal ngompal lah Den hahaha gedean telah sih lho masak lah telah sih lho ya ambilnya enak pusing kalo takut pulang ngorong ga ngengkel lah lho masak lah gua lah kalo takut itu pulang keter lah sih keter lah gedean telah gedean telah gedean telah pucet lah pucet lah masak lah mukanya bunuh aja jajal ya jajal muniolnya saya gila muncul u2 sulap eh sulap merasa melangkah sukur raf oh rasanya hahaha kenapa mas pejar kenapa lagi kenapa lagi ngompol dia ngompol tuh hahaha hahaha bagaimana ini pak habisin ya kamu pulang ya ya begitulah biar dia datang-datang lagi takut loh bagaimana pak udah pernah pergi semuanya nah mainan juga nah debun kucuk hahaha bagaimana ini pak kita sekarang ini siapa lagi nih siapa ini tau wah ini jangan-jangan si adin juga ini samsudin ya kamu mau beradaan sama saya siapa ini saya memang ingin mengetes kedua orang tadi tapi kalau sampean menyebut saya tahu kamu tahu kamu tidak tahu kamu sama saya apa 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 serang ayo pak jangan takut kita habisin ayo aku jangan ayo 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 akhirnya mah yang namanya yang menjadikan menjadikan ya Allah hei hei nah ayo hei bangsa ayo bangsa setahfirullahaladzim hei itu yang penting aku ingin tes calur untung aku tidak terima nyepelek sedikit banyak aku jadi kayak aman kalau nyepelek kalau nyepelek kalau nyepelek kalah cuma sabar kurang tapi agak terima enggak aku ingin selapkan wabi teman-teman teman-teman ini apa yang mau? melayu ya? sampai kekuyoh-kuyoh melayu apa yang mau? ya tidak percaya dari dukung samsudnya dukung bayaran melayu 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 jangan lupa subscribe guys jangan lupa subscribe ini dua-duanya perlu kita berantas yang pesulap yang wahabi sama yang dukung tiga-tiganya perlu kita berantas di sini subscribe jangan lupa subscribe Mbak Din Saridin ya tetap semangat dengan tontonan beliau ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya dan yang paling penting jangan lupa subscribe tekan tombol merah-merahnya dan jangan lupa juga dibagikan share like dan juga komen karena itu semuanya gratis oke lonceng tombol merah-merahnya selalu pegang teguh kepada tali Allah jalankan sholat amalkan sholawat berbakti kepada orang tua baik kepada sama dan cinta kepada negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih